Hey what's up Fusik Nation, jumpa lagi di episode Bredel Digital Marketing Di video kali ini kita akan membahas bagaimana profit dan harga produk itu sangat mempengaruhi hasil iklan kalian Dan kalau kalian itu masih bingungan, masih kagetan dengan billing Dan ketika kalian mengiklan itu emosinya tidak stabil Itu sangat bisa mempengaruhi hasil iklan kalian Nah, udah penasaran kan apa yang nantinya bisa kalian cidu dari video ini Dan kalian terletakkan di dashboard kalian dan bisa kalian masukkan di dalam pikiran otak kalian Nah, tanpa Fafifu, kita akan langsung membahasnya Tapi sebelumnya, intro-nya mau lewat dulu dong Ada nggak nih dari teman-teman ya di sana Yang selama ini ketika ngiklan itu perasaannya selalu was-was Atau ketika dapet billing itu selalu kagetan Kok nominalnya nggak sama ya? Kok ini itu, kok ini itu, kok ini itu, kok ini itu gitu Nah, itu kalau kalian masih seperti itu Berarti kalian secara basic itu belum matang Jadi teman-teman, kalau masih seperti itu Mohon segera dihilangkan Jadi ketika ngiklan itu sediakan uang Dibajetkan gitu Apapun yang terjadi Kalaupun nanti ada selisih, itu biasanya jarang terjadi Kalaupun ada, silakan komplain dengan Facebook Silakan hubungi supportnya Facebook gitu ya Jadi, jangan sampai kalau Mungkin teman-teman ada yang kepengen ikut konsultasi Ya, jangan meributkan hal-hal seperti itu Itu karena akan sangat mengganggu proses konsultasi nanti Karena agar fokusnya itu langsung ke datanya ya Langsung fokus di juice-nya Dan yang kedua adalah Di sini aku dapati ternyata cara ngiklannya Ya, secara tekniknya Secara pemahaman mesinnya itu Ternyata itu masih sangat-sangat kacau Padahal sudah ngomong Mau menyelesaikan course-nya terlebih dahulu Karena yang ikut konsultasi itu Aku berikan course supaya bisa diulang-ulang gitu Nah, kita akan langsung masuk di Ads Manager Tapi akan aku sensor ya Bisa kita lihat Di kempen paling bawah ini Oh iya, ini produknya adalah produk skincare Ya, dia reseller Cuman, mungkin aku nggak mau reveal Nggak mau tau juga kalian produknya apa Ya, itu privasi dia aja gitu ya Walaupun reseller ya Jadi, produk skincare Ya, semacam krim-krim gitu Jadi, ini kita bisa lihat Di bawah itu ada Kempen ya, pakai interest ya Bisa kalian lihat di sini dia Optimasinya adalah view content Terus dia tanya Ini kok saya di sini kok Ya, nge-check dikit Dan sebagainya Dan sebagainya gitu Terus tak tanya Lah, kamu optimasasi event-nya apa Ditanya optimasi view content-nya Eh, optimasi event-nya aja Dia tidak paham Padahal dia sudah mempelajari course Katanya sudah diulang sampai dua kali Seingat aku seperti itu Tapi tetap aja tidak nyantol gitu Nah, terus aku bilang Dimatikan saja gitu Tapi, memang aku Kalau konsultasi itu Biasanya aku lebih menyarankan Agar dia yang sadar dulu Karena kalau kita ubur-ubur sadar Istilahnya dicokoki gitu Itu nggak bagus Jadi, kalau sadar Dari diri sendiri Itu akan jauh lebih bagus gitu kan Ya, akhirnya dia sadar Akhirnya dia bikin campaign baru Dengan menggunakan event optimization-nya Yang sesuai dengan ujung funnel dia Jadi, ujung funnel-nya dia itu adalah lead Alhamdulillah Ya, tadi masalah penggunaan event Dia akhirnya sudah sadar Sudah nggak di dukung lagi Terus, dia sekarang sudah menggunakan Di ujung funnel-nya Yaitu lead Begitu Nah, terus gimana nih Hasil dia ngiklan Ya, di menggunakan event lead ini Dan tentunya objektifnya adalah conversion Kita akan balik di Yang di Excel-nya dulu Atau Google Sheet-nya Di hari yang ketiga Itu dia baru bisa ngasih laporan Tetapi dia belum ada pembukuan Jadi, kita nggak bisa tracking ya Dia sudah habis 1,9 juta Hampir 2 juta Tapi, dia nggak ada pembukuan sama sekali Jadi, kita nggak tahu Kayak gimana Terus, akhirnya di pertemuan keempat Itu baru ada hasilnya Ya Nah, ini Jadi, ngiklan dari tanggal 5 Januari Sampai 18 Januari 2021 Itu dia habis 1,9 juta 419 Itu sudah termasuk PPA-nya Sudah aku tambahkan di sini Dengan Total yang di page-nya sekian Rate-nya sekian Cost per date-nya sekian Closing rate yang di page-nya sekian Yang cair 15 Ya Jadi, dari total 147 itu Ternyata yang Yang jadi duit Itu cuma 15 orang Nah, dari sini kita bisa lihat Harga jualnya itu Sampai 200 Sampai 350an ribu Tetapi Profit yang dia dapatkan itu Hanya 45 ribu Sampai 65 ribu Nah Di awal Sebelum Bukan sebelum ya Jadi, di awal Ketika teman kali konsultasi Aku udah Tanya ke dia Yakin nih Produknya cuma Profitnya sekian Ya Memang Seperti di kasusnya Mas Najmi kemarin Walaupun Profit produknya Hanya 90 ribu Tapi karena Harga jualnya Itu Juga Gak sedila Gini Ini kan Perbandingannya Dengan profit Dengan profit Omsetnya kan Lumayan gila ya Lumayan jauh ya Kalau teman-teman Mas Najmi itu Sehingga Aku tuh Profitnya Profitnya 90 ribu Eh Harga jualnya 90 ribu Profitnya 80 ribu Kalau gak salah Jadi Gak terlalu jumlah HP-nya Dan disini Ini dia Harga jualnya tinggi Tapi profitnya Kecil Terus aku bilang Yaudah mas Ini kita asumsinya Ini mungkin akan Keberatan Tetapi Kalau kita gak coba Kita kan Gak tau Nah Ternyata Setelah kita ngiklan Dijalankan Tapi ini Ingat Ini masih Top of funnel Kita baru Menggunakan Interest Disini ternyata Hasil penjualannya Totalnya Ada 15 15 itu Ada yang 3 Yang di harga Sekian Ada yang 11 Di harga yang sekian Dan 1 Di harga sekian Dengan Total Omsetnya Adalah 4.700.000 Gross profitnya Lembah kotornya 800.000 Di 10.000 Setelah kita Tukurangkan Dengan Add costnya Dengan biaya iklan Minus Minus 1,129 juta Minus 1.129.419 Terus Saranku adalah Karena itu adalah Sesi terakhir Jadi Gak ada tambahan lagi Karena sesi terakhir Sayangnya Seharusnya dia Sebelumnya Ngiklan Tapi dia Ada banyak kendala Disini Kita bisa Melihat Aku sudah Ngasih saranku dia Coba dibikin Bandri lebih hemat Tapi mungkin Dari Profitnya ini Kayak gak mungkin Terus Asumsinya Kedua adalah Karena ada di data Asumsinya Aku anggap ini kuat Masalahnya Ada di harga Dan total closingnya Ini kan total closingnya Ada 15 nih Nah sekarang kita coba Katakanlah Ini Hasil iklannya Bisa berbeda Inilah pentingnya Data Kita bisa Mutak-atik Supaya kita tahu Mana yang bisa kita improve Nah Katakanlah Disini Penjualannya Ada 10 Ya Wah Ya kan Lembangan berkurang kan Net profitnya Minus 814 Jadi 1 juta Terus ketengah lah Yang ini Ada jadi 20 Wah Masih Minus 229 Padahal Tadi kan Closingnya ada 15 Ini udah naik Dua kali lipat 31 ya Ya Dua kali lipat Lebih dikit gitu Ini masih Minus 229 Teman-teman Nah Sekarang coba Kalau kita Naikkan Harganya Ya ini kan dari 45 ribu Eh bukan harganya Profitnya Ya sorry Katakanlah kita Naikkan profitnya Ini jadi 100 ribu Ya sebentar Jangan 100 ribu Katakanlah ini 98 ribu Wah Satu aja Yang dia dinaikin ya Dari tadi 40 ribu Jadi 98 ribu Itu baru Mulai ada Profit Itu pun tipis 300 ribu gitu Nah sekarang kita coba Balikan ke Angka awal tadi Tapi Harganya Atau profitnya yang berbeda Ya Kita balikan ya Nah Masih di Angka 15 Totalnya Tapi harganya yang berbeda Misalnya ini Kalau tadi 98 ribu Terus ini Ada di angka 149 ribu Katakanlah Ya Terus ini Di angka Katakanlah 49 ribu Masih Minus ya Terus katakanlah Ini harganya Di 129 ribu Wah Sudah mulai untung Katakanlah ini Untungnya ini 199 199 ribu Gitu kan Nah Dengan Harga Di keduanya ini Di atas 100 ribu Eh Harga lagi Profitnya Ya Profit produknya Di atas 100 ribu Dengan penjualan Segini Ini Dengan pencet iklan Segini Baru dia Dapat Profit Bersih Yang plus Bukan minus Jadi buat teman-teman Yang Mungkin di awal Masih takut Apakah harga produkku Dan profitnya itu Bisa mencukupi Biaya iklan Coba Di tes dulu Memang di awal Kita bisa bikin Asumsi Tapi kalau Nggak di tes Asumsinya kan Nggak tahu Akan terputih Atau enggak Nah setelah di tes Ternyata Ini Ya Karena Harga produknya Lebih kuatnya Karena harga produknya Harga produk Eh bukan Profit produk Ya sorry Wah ya ampun Gitu Karena kalau aku lihat disini Harga produknya Sudah lumayan tinggi Ya maklum ini Karena dia reseller Jadi Solusinya Mau enggak mau Dia itu harus Naik Ya Maksudnya mungkin Jadi kayak distributor Tapi karena dia Dari segi budgetnya Tidak Mungkin Ya jadi dia Harus mencari Solusi yang Yang lain Gitu Nah apa solusi yang lain Nah karena ini Oh sebentar Sebelum kita masuk ke solusi yang lain Datanya kita balikin dulu ya teman-teman Nah solusi yang lainnya itu apa Namun ini kalian tetap harus menjalankan iklan Ya Sampai kalian mendapatkan data seperti video views Atau orang-orang yang nonton video iklan kalian Kalau kalian menggunakan video Kalau menggunakan gambar berarti enggak bisa Nah kalau menggunakan video Nanti setelah iklan berjalan beberapa kurun waktu Itu kalian bisa mendapatkan Bikin custom audience dari orang-orang yang nonton video Entah yang 95% 75% Atau di bawahnya Terserah Tapi memang secara logikanya Yang 95% itu jauh lebih bagus Ya karena kan orang udah nonton sampai akhir Berarti dia minat dengan penawaran yang ada di iklan tersebut gitu Nah itu kalian bisa tes juga nantinya Itu secara logika Orang-orang yang sudah nonton video itu Kan nanti dijadikan lookalike Gitu kan audiensnya tadi Jadi orang-orang yang udah nonton Dijadikan lookalike Nantinya hasilnya bisa lebih bagus Gitu ya Secara logika ya Karena kan tadi kan Orang-orang yang udah nonton gitu Terus yang kedua Kalian bisa juga bikin custom audience Dari orang-orang yang udah mampir di website kalian Atau yang udah Ini kan Ini kan pakainya lead ya Atau orang-orang yang sudah ngeklik tombol leadnya Tombol-tombol whatsappnya gitu Kalau udah punya data penjualan yang banyak Tapi sepertinya enggak mungkin Karena ini baru di awal gitu Ya kalau kondisinya seperti ini Memang agak-agak susah ya Karena profitnya terlalu sedikit Sedangkan harga produk jualannya itu tinggi banget gitu Siapa yang diuntungkan? Ya tentu adalah dari si pusatnya Ya itulah namanya Bisnis teman-teman Ya itu jadi teman-teman Kalau kalian berada di posisi seperti ini Dan rugi Coba kalian bikin tabel seperti ini Kalian lihat Apa yang bisa kalian lakukan Karena bisa jadi seperti tadi Karena harga produknya tinggi Tapi profitnya itu Enggak gede gitu Atau penjualannya yang kurang gitu Jadi silahkan diutak-atik Tapi ini dari produknya Ini sebenarnya sih oke gitu Ada minatnya Hanya saja itu tadi Karena profitnya Perbandingannya dengan omsetnya itu Terlalu jumplang untuk dia gitu Nah mungkin dia bisa bikin Youtube gitu ya Bahas skincare Terus jualannya lewat organik Nah itu bisa jadi solusi buat teman-teman Terus aku mau nambahin dikit lagi ya Aku mau nunjukin di campaign-nya Di dashboard-nya Iklan yang jalan itu tadi kan Dia masih menggunakan interest ya Ini aku klik Ya masuk ke dalam ad set Dan ini dia interest-nya itu Baru ngetes ini doang Kita masih belum tahu Interest-interest yang lain Kolam-kolam yang lain Audience-audience yang lain Karena Dengan testing Audience-audience yang lain Itu bisa mendapatkan hasil yang berbeda Sayangnya Belum berani spend Yang Basitnya lebih Daripada ini gitu Ya jadi dia Belum berani Mencari Testing interest-interest yang lain Itu sayang banget Gitu ya Jadi buat teman-teman Yang keadaan seperti ini Cobalah Test lagi aja Interest yang lain gitu Karena bisa jadi Ada interest yang kalian temukan Itu nanti Bisa menjadi Jauh lebih bagus Padahal ini ya Secara konten ikan itu Bagus banget Ya Rando Boss Coba dilihat itu Ya Itu Unique Sterling clicknya aja Di audience-nya aja Dia udah tembus Di atas 2% Bahkan sampai 4% Jangan berarti Konten ikannya Sangat 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 Menarik gitu Nah kalau landing page-nya Conversion-nya sih Ya oke-oke aja Jebak sekarang kita hitung 121 Dibagi 79 Ketakalah Totalnya aja Totalnya aja 153 Dibagi 1017 Nah Udah di atas 10% Ya Cost peritnya Sekian Gitu Ini sayangnya Dia enggak testing Audios yang lain Jadi kita enggak tahu Performanya Di kolam yang lain Seperti apa Oke itu aja ya guys Untuk Bedayaan digital marketing Pada episode kali ini Semoga bisa Digali Lalu dipraktekan Insight-insight-nya Di bisnis kalian Di dashboard kalian Kalau kalian yang Mendapatkan kasus seperti ini Silahkan Bikin tabel Seperti tadi Supaya kita bisa Otak-atik angkanya Kita temukan Apa variabel Yang bisa kita ganti Agar iklannya Bisa jauh Lebih bagus Dan ada Bisa juga Mungkin enggak teman-teman Ada yang mau mengikuti Konsultasi seperti ini Dan seperti yang Aku udah jabarkan Di konsultasi ini Tidak ada jaminan Apapun Kalau kalian nanti Bisa dapat profit Karena di dalam bisnis Itu bisa untung Bisa rugi Ya teman-teman Nah kalau kalian Sudah memahami konsekuensinya Dan tahu syarat-syarat Dan ketentuannya Nanti syarat-syarat dan ketentuannya Ada di desk Apa Di website ku ya Itu nanti link-nya akan Aku campungkan di description box Dan jangan menggunakan Uang dapur ya Jangan pernah menggunakan Uang dapur Dan nantinya kalian juga Masih akan Butuh duit Ngiklan Nah kalau kalian sudah Ready Siap Silahkan Kalian daftarkan Dan aku enggak tahu Ini sepertinya Videonya akan di upload Minggu depan lagi Sekarang tanggal 10 Ini aku bikin video Nah semoga aja Ketika video ini di upload Itu ada slot Yang tersedia Untuk konsultasi Kalau belum ada ya Silahkan join waiting list aja Untuk nunggu slot Yang akan aku Sediakan untuk kalian Oke guys Itu aja untuk video kali ini Terima kasih sudah nonton Sampai akhir video ini As always May you always Live in prosperity This is Susi Signing off Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax